Pemirsa secara perlahan harga cabai di pasar tradisional Angsa Duo Kota Jambi mulai turun dari harga Rp80.000 per kilogram, turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional Angsa Duo Kota Jambi perlahan mulai turun. Turunnya harga cabai ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hal itu disebabkan karena banyaknya stok cabai yang masuk ke pasar setiap harinya. Saat ini harga cabai di Kota Jambi hanya berkisar Rp50.000 per kilogram, baik cabai merah maupun cabai rawit tumpah. Sementara harga sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilogram. Ana, salah satu pedagang cabai di pasar tradisional Angsa Duo Kota Jambi mengatakan, selain stok yang melimpah, turunnya harga cabai ini disebabkan karena kurangnya minat konsumen. Pasalnya, setiap pulau suci Ramadan, masyarakat lebih cenderung belanja yang manis-manis. Kondisi ini juga dikeluhkan pedagang karena membuat pendapatan mereka berkurang akibat kurangnya daya beli masyarakat. Penurunan tapi daya beli masyarakat juga turun drastis. Juga turun bu ya? 100 persen. Kalau sekarang harga cabai berapa bu? Ada yang Rp30.000, yang kayak ginilah kurang memadai lah kalau untuk di apa ya, ada yang Rp45.000. Tergantung kualitas ya? Tergantung kualitas ya. Sebelumnya kan Rp80.000-Rp60.000, tapi untuk seminggu ini sudah menurun, tapi daya belinya malah tidak ada. Kurat tapi tidak laku. Bu, mungkin turunnya harga cabai apa sebabnya bu? Disebabkan kadang pula karena puasa saya rasa. Iya, iya. Jadi daya orang itu otomatis kan makan-makanan ini kayak bercabai-cabai ini, berkurang. Mereka berfokus kebuah, kemakanan yang gimana ya, manis-manisan gitu lah. Ketak juga banyak bu ya? Banyak, banyak. Selain itu, harga beras di pasar tradisional Angsoduo Kota Jambi juga turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara harga eceran sebelumnya mencapai Rp16.000 per kilogram. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.